Rapat Pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 dilaksanakan kemarin malam. Rapat Pleno terbuka tersebut dihadiri oleh masing-masing kader pendukung dari calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat. Dari hasil pengundian dan penetapan nomor urut yang digelar KPU Sumatera Barat, pasangan Muslim Kasim Fozibahar yang diusung Partai PAN, Anula Nasdem, dan Demokrat mendapat nomor urut 1. Sedangkan pasangan Irwan Parikno, Narsul Abid yang diusung Partai PKS dan Gerindra mendapat nomor urut 2. Sesuai dengan tahapan kan tanggal 27 pasangan calon suka mulai berkampanye. Pasangan calon hanya bisa digunakan angk-angkapannya maksimal dalam batas 15 miliar. Kalau memang ditemukan nanti lebih dari kerempuan, tentu saja pasangan calon itu mempunyai potensi untuk tidak coba. Sebelum dimulainya kampanye, yang ditetapkan tanggal 27 Agustus 2015, tim kampanye yang masih belum melengkapi administrasi harus melengkapi terlebih dahulu. Dan tim kampanye dari pasangan calon harus menyerahkan nama petugas kampanye-nya. Paling lambat tanggal 26 sebelum kampanye dimulai. Sementara itu Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengingatkan pada pasangan calon. Sesuai dengan kewenangan setiap pasangan calon, bagi pasangan calon yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan, akan diserahkan kepada auditor dan berpotensi akan dicoret dari daftar calon.